P.T. Bukit Makur Mandir Utama alias P.T. Buma dikabarkan akan segera melakukan PHK massal terhadap peratusan pekerjanya. Bahkan angka PHK massal itu dikabarkan mencapai 500 uang pekerja. Payahnya lagi, hampir seluruh pekerja yang bakal di PHK itu merupakan tenaga ketelokan. Jika demikian, lalu apa fungsi daripada peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal diterbitkan, disahkan menjadi lembaga negara baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD belakang. Menyikapi ini, mari kita dengar pendapat dari Ketua DPRD Brau, Madri Panik. Saksikan ini. Pak Madri, ini dengar-dengar informasi dalam waktu dekat ini ada perusahaan yang kayaknya akan mengambil langkah kebijakan melakukan PHK massal. Bahkan angkanya fantastis antara 300 sampai 500 pekerja. Dan kacauannya lagi, tampaknya itu pekerja lokal. Apakah informasi itu sudah sampai ke Bapak? Sudah. Karena melalui destaker kemarin sudah menampaikan itu. Dan erotisnya itu bahkan disampaikan, pernah disampaikan di depan Bapak Bupat. Namun saya menyayangkan, harusnya ada apa namanya semacam kejelasan lah, ketegasan dari pemerintah. Apakah perlu ditunda dulu? Dan kita juga minta, saya sebagai Ketua DPR meminta transparansi. Kenapa dan bagaimana? Apa asal-musababnya sampai di PHK? Kan ada aturan lainnya. Regulasinya jelas. Saya berharap kepada pemerintah ataupun perusahaan yang akan mem-PHK masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut, 300-500 itu berpikirlah. Kita sadar perusahaan ingin cari keuntungan. Tapi lebih dipuriditaskan bagaimana bisa merangkul masyarakat lokal. Karena dia tinggal di daerah Kabupaten Berau. Potensi yang ada di Kabupaten Berau itu digali sebesar-besarnya, tapi dengan catatan, manfaatkan dan merdayakan masyarakat lokal pada khususnya. Apalagi kan ada perda nomor 8, Bapak? Perda nomor 8 itu tahun 2018, saya juga meminta kepada pemerintah daerah cepat-cepat disosialisasikan. Jangan sampai nanti perda ini kita buat bersama untuk bagaimana mengayumi tenaga kerja lokal, bagaimana untuk sebagai dasar hukum kita sampai 80 persen. Nah, anehnya dalam rencana PHK ke depan itu hampir keseluruhan masyarakat lokal. Yang pertanyaannya, apa bedanya masyarakat lokal dengan yang luar? Kalau kita bilangnya tingkat SDMnya kurang mempunyi, loh aneh. Ada yang saya saja sampai sekarang itu tidak mendapat pekerjaan dan di PHK secara sepihak oleh ya senderungi bakti berotol, padahal jelas pendidikannya serjana pertambangan dari Jogja. Tapi tidak masalah. Saya juga tidak pernah memaksakan keluarga saya untuk bukan jadi perusahaan. Namun, ini sebagai contoh. Artinya bicara SDM. SDM. Banyak anak-anak sis yang datang ke rumah, hampir 40 orang, 30 orang. Justru kami, Pak, orang lokal, waktu mengadakan perlombaan di tingkat provinsi sampai ke pusat. Yang menang. Kami yang menang, Pak, putra lokal. Anaknya Ahmad Jais, disimpang empat, isa dua, isa tiga. Itu menjadi juara satu. Dan dia anak putra si... Asli brau. Brau. Sebagai driver. Sebenarnya kalau alasan SDM, itu tidak beralasan ya? Ya, tidak beralasan. Tapi, saya juga menghimbang kepada pemerintah. Apapun masalahnya, belalah masyarakat brau. Karena masyarakat brau, didirannya sendiri, potensi yang ada didirannya sendiri, dia harus menikmati. Jika SDM-nya tidak bagus, kan ada namanya pendidikan. Jadi, dibina. Kalau hanya untuk langsung mempunis bahwa masyarakat lokal itu tidak punya SDM, kenapa tidak ada pemikiran untuk mendidik lebih ke depannya, lebih baik ke depannya, gitu kan? Nah, esensinya sekarang saya lebih pada esensi. Kita sudah lebih esensi perda 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Dan sebagaimana yang Bapak sampaikan, jika memang betul PHK itu terjadi dan itu menimpa 300-500 orang yang kebetulan orang lokal, lalu apa fungsinya perda? Nah, itu dia. Memang kami, ya ikut di dalam menerbitkan peta tersebut. Tapi walaupun pada saat itu saya belum menjadi anggota DPR. Tapi saya masih ingat, tahun 2015, Desember, waktu itu saya bersama, ya, Brown News, Saya sebagai Ketua FK Pelita dan KNPI, Mas Dian, dan itu meminta bagaimana Republik dan tenaga kerja lokal itu cepat-cepat diterbitkan. Supaya hal-hal yang seperti saat ini tidak bisa terjadi lagi. Nah, setelah perda ini terbit, nomor 8 tahun 2018, ya, seharusnya secara cepat diadakan sosialisasi dan dipatuhi sebagai peraturan peminta daerah. Nah, agar menjadi kekuatan dasar hukum kita jika terjadi permasalahan dengan masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Berau. Nah, tapi saya juga meminta kepada suatu kampung ataupun desa, jika ada perusahaan yang ingin bekerja, mohon ada semacam perjanjian antara masyarakat dan perusahaan. Karena saya melihat di Kabupaten Berau ini, banyaknya pelaku-pelaku tambang tidak ada memberikan atau membuat kampung itu menjadi kampung mandiri. Nah, seharusnya adalah bagian daripada bukti representasi dari kepedulian perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau ini, untuk membuat kampung yang ada di daerah Kabupaten Berau itu menjadi mandiri, baik-baik, secara pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Saya mau kembali ke perda delapan tadi. Jangan sampai perda delapan yang diperjuangkan luar biasa seluruh bersama antara Pemda sama DPRD dan elemen masyarakat. Kemudian setelah diundangkan, bahkan sudah jadi lembaran daerah, tapi hanya gara-gara kemudian ada kasus PHK masyarakat itu kemudian jadi pembenaran bahwa produk hukum, kalau dalam bahasa hukumnya yurus prudensi, contoh gitu. Contoh, perda delapan aja bisa kok kita kangkangi. Jangan sampai perda-perda lain nanti juga nasibnya sama. Tanggapan Bapak? Ya, tanggapan Bapak sekali lagi saya mengimbau kepada pemerintah daerah melalui bagian hukumnya dan secepatnya ini disosialisasikan supaya ini menjadi dasar hukum kita agar bisa membela masyarakat. Berhasilnya suatu perda di suatu daerah itu karena ketegasan dari Bumat itu sendiri. Informasi yang kami dapat, perusahaannya akan memphk 300-500 pekerja dalam waktu dekat ini, PT Bumat. Betul atau tidak Pak? Betul, karena saya juga langsung dengar dari salah satu pegawainya di sedangkan, itu langsung secara langsung melukapun kepada saya. Dan dia ngomong juga, di dalam pertemuan rapat koordinasi dengan Bupati, di depan Bupati pun dia berani mengatakan bahwa dalam waktu dekat ada PHK besar-besaran, sebesar di 500 sekian. PHK-nya juga harus jelas. Apa kesalahan mereka? Kalau angkat waktu barat tinggi dan segala macam, karena tingkat produksinya semakin merosot, kenapa ada pengangkatan lagi? Nah, kalau memang ada pengurangan tenaga kerja SDM-nya kurang bagus, masih banyak tenaga kerja yang paling bagus. Yang anehnya dia mendatangkan dari luar. Nah, ini yang kita sayangkan. Saya juga menghima kepada Bupati, kalau lah, ini direndang dulu lah. Jika perlu bertahan. Dan sampai merugikan masyarakat kabut langit kurang. Esensinya adalah, kalau sampai betul terjadi masalah begitu, maka perda nomor 8 sama sekali tidak ada gunanya-gunanya. Ya, sampai dibilang bencok. Perda tidak bisa. Nah, karena saya berbicara ini berdasarkan banyaknya serikan buruh yang datang ke kantor DPR dan menatakan dalam batu dekat, mereka akan dipecat. Nah, hampir setiap saat yang bertanya-tanya, saya bilang, ini kebijakan Bapak Bupati sebagai penentu kebijakan di Kabupaten Perahu. Bukan saya menerah artinya mengelak. Tapi ini secara hukum, ini bukan dana DPR. Karena kami bukan penentu kebijakan. Terima kasih telah menonton!